Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mengkritisi aturan pemerintah Provinsi Selawesi Utara yang mewajibkan rapi tes antigen di area kedatangan Bandara Samratulangi Manado. Hal ini menjadi aturan yang tumpang tindih dengan pemerintah pusat, bahkan akan berpotensi menjadi klaster baru karena terjadinya kerumunan. Hal ini mengemuka saat pertemuan BURT DPR RI dengan pihak Angkasa Pura, Otoritas Bandara dan Jumpa di Kota Manado beberapa waktu lalu. Anggota BURT DPR RI Abdul Hakim Bafagih mempertanyakan aturan pemerintah Provinsi Selawesi Utara yang mewajibkan rapi tes antigen bagi pendatang. Memang kalau itu berjalannya sebelum adanya peduli lindungi, itu merupakan langkah yang bagus juga karena pada waktu itu masih banyak oknum-oknum yang melakukan pemalsuan dokumen untuk syarat penerbangan, baik itu antigen maupun PCR. Tapi sekarang karena sudah ada peduli lindungi, tentunya ini ada kebijakan dari pemerintah pusat, tapi di daerah malah bikin aturan sendiri yang tentu ini bisa berdampak. Lebih lanjut, Bafagih menyoroti tumpang tindih aturan pemerintah pusat dan daerah. Seharusnya pemerintah daerah menjalankan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kejadian yang disampaikan tadi, antrenya bisa ratusan orang panjang sekali, kemudian nyita waktu minimal setengah jam, bahkan ada yang sampai satu setengah jam antri. Ini kan nimbulin kerumunan, takutnya bisa menjadi kelas terbaru. Yang kedua, kalau ada orang keburu-buru gimana? Sudah penerbangan tiga jam setengah, kemudian ada antri satu jam, belum ngambil bakasi dan sebagainya. Dari Manado, Hilman Hidayah, TV Air Palemen melaporkan. Terima kasih.